Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, dan malam Teman-teman semua, rekan-rekan pajak Apa kabar? Semoga sehat selalu ya Doa saya, semoga kita semua sehat Imun kita kuat Dan kita bisa terhindar dari wabah korona Semoga wabah tersebut Sesegera hilang dari wabah ini Amin Oke, pada sesi video kali ini Saya akan mentutorialkan cara Mengajukan perpanjangan insentif PPH 22 DTP Seperti kita ketahui bersama Bahwasannya insentif itu diperpanjang Menurut PMK 9 2021 Memua insentif PPH Dari Januari hingga Juni 2021 Diperpanjang Nah, bagaimana cara pengajuannya? Oke, tidak buang-buang waktu Sebelum kita mulai, silakan like video ini And subscribe Gratis, atas like dan subscribe-nya Saya ucapkan terima kasih Oke, teman-teman, seperti biasa Teman-teman, silakan login terlebih dahulu Di Halaman DJP Online-nya Saya anggap semua sudah bisa Login Setelah masuk ke menu DJP Online-nya Teman-teman bisa masuk ke menu layanan Nah, lalu masuk ke menu KSWP Tidak lama ya Paling 5 menit Tidak lama Oke, setelah itu Teman-teman bisa lihat di sini Untuk keperluan apa Segala macam ya Ini lihat untuk keperluan apa Di sini akan muncul Teman-teman, ajukan PPH 22 Untuk PPH 21 Itu belum muncul ya Tapi untuk PPH 22 Teman-teman bisa mengajukan di sini Tetap PMK-nya 86 Kenapa? Karena dari DJP-nya juga belum update Tapi bisa Untuk memperpanjang SKB nanti yang terbit Surat kekerangan bebasnya Itu masanya akan berubah Saya coba ya PMK 86 2020 2 CPM 2 CPM Jadi infonya akan muncul Notifnya Red Segala macam Saudara sudah pernah mengajukan SKB PPH pasal 22 Apakah ingin cetak ulang? Ya ya Silahkan pilih cetak ulang Ini bagi Wajib pajak yang sebelumnya Memang sudah Mengkonsumsi ya Mendapatkan fasilitas PPH 22 Tapi kalau Untuk wajib pajak Yang memang baru dapat Di 2021 Itu notifnya Tidak seperti itu Berarti notifnya ya Baru Baru mengajukan perpanjangan Baru mengajukan Incentive 22 Tapi kalau perpanjangan Ya dia akan muncul notif Seperti ini Sudah pernah mengajukan Tapi yang terbit Nanti akan SKB-nya Masa berlakunya Dari Januari hingga Juni Kita bisa lihat di sini Kita buka filenya ya Katakan SKB PPH 22 Seharusnya PMK-nya PMK 9 PMK 9 2021 Jika teman-teman nanti Buka Ternyata ada PMK 9 PMK 9 2021 Maka pilih PMK yang 9 Ini karena belum update Jadi dari DJP-nya belum update Jadi muncul Sementara masih PMK 86 Oke Inilah tampilannya SKB-nya Nah teman-teman bisa lihat Surat Keterangan Bebas Pemungkutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Import Nomor sekitian sekian Tanggal 6 Mei Sekarang kita lihat Masa berlakunya Nah ini Di belah-belah suratnya ya Insinya Terakhir surat Keterangan Bebas ini Berlaku sejak tanggal Diterbitkan sampai dengan Tanggal 30 Juni 2021 Jadi poinnya adalah Untuk mengajukan Perpanjangan Misalnya di PPH22 Import Teman-teman Silahkan masuk ke menu PSBB Dan pilih Seperti tahun lalu Di PMK 86 Namun Jika teman-teman Nanti buka ada PMK 9 2021 Maka teman-teman Silahkan pilih yang PMK terbaru Terupdate PMK 9 2021 Sekian dari saya Nanti ke next Kalau Untuk PMK 21 sudah update Saya akan Info ulang Saya akan Buat tutorial lagi Bagi teman-teman Terima kasih sebelumnya Jangan lupa like Komennya Silahkan share video ini Bagi teman-teman yang lain Agar bermanfaat Dekat-dekat yang salah Saya mau maaf Atau subscribe Saya ucapkan terima kasih Akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih.